Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Fromline Sama datang lagi di materi kuliah saya Ini materi baru, di track baru Saya mencoba untuk membuat materi terkait persiapan ini Sertifikasi dari Huawei, yaitu HCI HCI khususnya untuk track Natacom Saya akan coba untuk membuat materinya Semoga dengan ada materi ini membantu rakan-rakan yang ingin mengambil sertifikasi Huawei HCI Yang khususnya untuk track Natacom Oke, seperti itu nanti ke depannya Sekarang kita mulai saja, ini materi yang pertama Ini materi yang pertama, saya berjudul Dasar Komunikasi Data dan Jaringan Enggak, seperti itu Jadi, kalau di video saya sebelumnya Kalau mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan itu dibisah ya Kalau ini digabung jadi satu materi Jadi saya bingung bagaimana caranya Oke, nanti saya coba jelaskan Gimana nanti hubungannya antara Komunikasi Data dan Jaringan Karena sangat terkait di sana Nah, materinya itu tentang Dasar Komunikasi Data dan Jaringan Kemudian ada beberapa sub-bagian materi Ini bagian pertama Yaitu membahas terkait Komunikasi Data Komunikasi Data Apa artinya Komunikasi Data gitu ya Apa hubungannya dalam Jaringan Jadi judulnya adalah Komunikasi Data dalam Jaringan Oke, siap ya Oke, kita mulai Apa sih isinya dari Komunikasi Data dalam Jaringan itu? Oke, kita mulai Yang pertama Ini kita bahas dulu Kalau kita ngomong komunikasi data gitu ya Kita ngomong dulu istilahnya dulu ya Istilahnya dulu di sini Kita bahas di sini terkait Apa itu komunikasi gitu ya Apa itu komunikasi gitu ya Supaya nanti bisa memahami Bisa mengilustrasikan Oh, komunikasi data dalam Jaringan itu Sama loh dengan konsep komunikasi kita gitu ya Orang gitu ya Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Nah, bisa diperhatikan gambar ini Ada dua orang nih ya Ada dua orang Maaf kalau namanya sama ya Dengan rekan-rekan gitu Ini kalau karena Budi Karena Budi itu waktu pelajaran saya SD itu Mesti ya Budi pergi ke pasar gitu Bukan pergi ke pasar ya Pokoknya Budi itu ini Budi gitu ya Ini sangat terkenal mungkin nama Budi Jadi yang punya nama Budi jangan berkecil hati ya Terkenal loh ya seperti itu Nah, ini ada Mas Budi gitu ya Ingin komunikasi dengan Mas Tommy gitu ya Ingin komunikasi ya Ingin komunikasi Kalau ngomong komunikasi berarti Ada yang ingin disampaikan Begitu ya Kalau kita ngomong komunikasi gitu ya Di sini berarti kata kuncinya Ada yang ingin disampaikan gitu ya Ada yang ingin disampaikan Begitu Ada yang ingin disampaikan Kalau ngomongnya seperti itu ya Nah, begitu Apa yang disampaikan di sini Ya, yang disampaikan di sini apa? Misalnya yang mengawali siapa di sini? Mas Tommy aja ya Mas Tommy mau mengawali nih Ya, yang disampaikan ini apa? Yang disampaikan ini loh Mau mengirimkan pesan gitu ya Pesan bukanlah ya Ini apa ini? Kota ini ya Ingin mengirimkan persel ya Mungkin persel gitu ya Parsel gitu ya Isinya parsel adalah buah Gitu ya Ingin mengirimkan parsel ya Ingin mengirimkan parsel misalnya Oke, Mas Tommy ingin mengirimkan parsel ke Mas Budi gitu ya Begitulah Mas Budi sebaliknya Karena Mas Tommy sudah mengirimkan persel Dan Mas Budi baik hati Begitu Mas Tommy mengirimkan juga nih pesannya ini ya Ini apa? Ya, ibaratnya ya Ini ibaratnya apa? Ini kayak Bawa piling ini kayak makanan di padang gitu ya Yang sederhana, yang banyak menu-nya gitu ya Pokoknya ini membawa makanan gitu ya Misalnya gitu ya Mas Budi membawa makanan juga Karena baik hati Dan isi mengirimkan pesan juga ke Mengirimkan pesan juga ya Ke Mas Tommy gitu ya Balik-balik Jadi balik-balik Bulak-balik Bulak-balik ya Mas Budi kirim makanan Karena Mas Tommy tadi sudah baik hati Mengirimkan parsel yang isinya buah gitu ya Bulak-balik ya Dia komunikasi Dia komunikasi Kalau dalam Kalau nggak pesan Misalnya ngomong Itu komunikasi ya Mas Budi ngomong Dengan ngobrol dengan Mas Tommy Itu udah komunikasi Karena ada pesan yang disampaikan di situ Oke, paham ya? Itu Jadi Kita bahas Komunikasi itu apa? Yang ngobrol gitu ya Ngobrol Dan Dan Yang diobrolkan itu apa? Pesan di situ Ya Pesan di situ Contohnya di sini ada versel ya Dan Dan tadi ya Ada makanan yang akan dikirimkan Jelas ya Itu Jadi itu inti komunikasi adalah Berkomunikasi gitu ya Ngobrol gitu ya Jadi Dalam komunikasi itu sebenarnya ada Ada komponen-komponennya Komponen-komponen pendukung komunikasi Nanti kita Bawa Di sini dulu ya Kita bawa di Komunikasi-komunikasi orang Itu seperti apa Nanti kita 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 alihkan Ke proses komunikasi data dalam jaringan Gitu ya Nah Nah Dalam komunikasi itu Kalau kita bisa Telah lagi Itu sebenarnya ada komponen pendukung di situ Gitu Ada komponen pendukung di situ Contoh di sini Kalau Komunikasi gak mungkin satu orang ya Gak mungkin satu orang berkomunikasi bahaya gitu Satu orang berkomunikasi ya Seperti itu Nah Maka kita bisa 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 jabarkan gitu ya Komunikasi dari beberapa komponen di situ Ini misalnya di sini Pertama ada Mas Budi Eh tadi siapa yang mulai Misalnya Mas Tommy yang mulai Berarti ini Kok salah ya Ini tulisannya salah Ini bukan penerima Mungkin ini pengirim ya Saya ganti mohon maaf ya Ini pengirim misalnya Ini tadi Gak susu-suk kenario Ini pengirim misalnya Mas Tommy memulai Ada pengirimnya ya Kemudian ada penerima Mas Budi di sini Jadi ini saya coret Mohon maaf Ini penerima gitu ya Ini penerima Jadi ada komponen pertama Ada pengirim Kemudian ada penerima Ada dua orang yang Yang berkomunikasi Gitu ya Ada dua orang Gak boleh satu orang Gitu ya Oke Jadi saya tulis di sini Pertama ada pengirim Kedua ada penerima Begitu ya Ada penerima Kemudian Yang ketiga Isi pesannya Apa yang disampaikan Misalnya ini parcel ya Ini makanan Berarti yang ketiga Komponennya adalah pesan tadi Kalau gak ada pesannya Ngapain Diem berarti ya Yang ketiga Yang keempat Apa Yang keempat adalah media Karena kalau kita ngobrol Mesti ada media ya Kalau kita ngobrol dengan orang Mesti ada media Medianya ada udara Begitu ya Nah ini juga perlu media Berarti ini yang keempat Yang keempat Yang tidak kalah pentingnya adalah Kalau ngobrol itu Harus bahasanya yang sama Betul ya Bahasanya yang sama Berarti ini lima Bahasa harus sama nih Bahasa harus sama Ini Mas Budi sama Mas Tommy Harus satu bahasa Kalau gak bingung Gitu ya Harus bahasa yang sama Oke Paham ya Jadi komponen dalam komunikasi itu Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari Ya sama ya Ada pengirim Ada penerima Begitu ya Ada media Ada pesan yang disampaikan Kemudian bahasanya harus sama Jelas ya Nah Ketika kita paham di konsep ini Kita akan beralih ke konsep Di dalam komunikasi data Komunikasi data Jadi Kalau komunikasi data Apa yang disampaikan Ya data Kalau kita ngomongnya komunikasi data Di sini ya Berarti yang disampaikan ini apa Pesannya adalah data Gitu Gitu aja sih Kita coba cek ya Nah itu Seperti itu ya Ini slide saya berikutnya Jadi kita bahas tentang Apa itu komunikasi data Ya Komunikasi data adalah Ya komunikasi gitu Komunikasi yang disampaikan adalah Data Begitu Ya Inilah udah Tahu ya Ini komponen pertama jelas ya Kita cek Tadi komponen berapa nih Tiga ya Komponen ketiga Sorry Maaf Ini tiga Biar inland ya Biar linear Ini tiga Ini data dalam Dalam jaringan Dalam komunikasi data Itu sama dengan pesan Gitu ya Yang dikomunikasikan adalah Datanya Oke Terus siapa yang Mengkomunikasikan Siapa yang mengkomunikasikan Adalah perangkat Gitu ya Di sini adalah perangkat Yang mengkomunikasikan Adalah Perangkat Gitu Perangkat yang Mengomunikasikan Susah banget Perangkat yang Mengomunikasikan Gitu ya Perangkat Perangkatnya ada apa di sini Ada PC Komputer ya Ada komputer Ada router Ini di sini ya Ada router Nah seperti itu Next kita belajar Perangkat ya Dalam jaringan Nah itu Yang mengkomunikasikan Adalah perangkat Yang tadi adalah orang Gitu ya Sama aja kan Jadi ini seperti itu Nah Misal di sini PC satu Di sini kan komputer ya Ini PC atau komputer Ini sebagai pengirim Berarti dia memulai ya Ngirim data di sini Ngirim data Ngirim data Tujuannya mana Si dua Berarti ini penerima Berarti tadi Si pengirim berapa Komunikasikan berapa Satu ya Berarti ini saya Sesuaikan Ini satu gitu ya Warnanya sama Eh sama Beda Maaf Warnanya Warnanya ini Warnanya beda Ini hitam Ini merah Gak apa-apa lah ya Maaf ya Kemudian ini Dua kalau salah ya Ini nomor yang kedua Bentar gak sih Oke dua Begitu ya Kemudian ini dikirim nih Dikirim Dikirim Ke router Oleh router Diteruskan ke router berikutnya Router berikutnya Sampai ke PC2 Ya seperti itu Nah ini Jadi data itu Dikirim Di dalamnya ini Melewati jaringan Nah melewati jaringan Tapi nanti kita bicara jaringan Jadi hubungannya data dengan jaringan Penting sekali Jaringan itu adalah Infrastrukturnya Jalanya Begitu Atau kalau dalam konsepnya tadi Adalah di jaringan itu Perlu ada namanya media Jadi begitu Jadi konsepnya adalah Saya ulang lagi Dalam komunikasi data Yang dikomunikasikan adalah data Oke Kemudian yang mengkomunikasikan adalah perangkat Ada perangkat pengirim Oke Ada perangkat penerima Begitu ya Kemudian Apalagi perlu media Karena kalau gak ada media Susah itu disampaikan Mana jalannya Ya perlu media Tadi ada media Bisa kabel disini ya Bisa kabel Oke Bisa kabel medianya Bisa wireless Secara wireless ya Secara wireless Bisa seperti itu Bisa kabel bisa wireless Oke Media nomor berapa tadi Nomor 4 Oke nomor 4 Nah Satu lagi ya Yang terakhir apa tadi Bahasa Bahasa harus sama Artinya apa Dalam perangkat pun sama Bahasa harus sama Nah bahasa disini Ibaratnya adalah protokol Gitu ya Bahasa disini adalah protokol Jadi protokol Yang digunakan Antar perangkat Untuk berkomunikasi Data Gitu ya Maka Harus menggunakan protokol yang Sama Ya protokolnya harus sama Jadi PC2 Sorry PC1 disini Dengan PC2 harus menggunakan Protokol yang Sama Gitu ya Jelas sampai sini Oke Jadi ini nomor 5 ya Nomor 5 Oke seperti itu Jadi ada pengirim Ada penerima Ada media Ada data Ada protokol Jadi gitu komponen-komponen Yang mendukung si Proses komunikasi Data Gitu ya Oke kita lanjut Nah tadi saya bilang kan Antara komunikasi data Dan jaringan itu Sangat berhubungan Karena jaringan itu Sebagai infrastruktur Sebagai jalan gitu ya Kalau gak ada jalan Datanya gak akan sampai Gitu ya Maka dari situ Kita belajar konsep jaringan Gitu ya Konsep jaringan Oke Nah jaringan itu Definisinya adalah koneksi Gitu Koneksi Koneksi antar apa Antar perangkat Gitu ya Simpelnya gitu ya Jadi jaringan adalah koneksi Jadi kalau gak koneksi Jadi kalau gak koneksi Ya gak Bukan jaringan Gitu ya Jadi jaringan adalah Koneksi antar perangkat Sebagai contoh Ini ada gambar nih ya Topologi P1 dihubungkan dengan PC2 Kenapa dihubungkan? Ini ada kabel nih ya Ada kabel kita hubungkan nih Misalnya pakai UTP nih Pakai UTP Ada kabel disini pakai UTP Dihubungkan Nah gini aja Sudah konsepnya jaringan nih ya Ini konsepnya sudah jaringan Sudah sebut sebagai jaringan Walaupun hanya dua PC Begitu Karena apa? Dia terkoneksi Antara P1 dan PC2 Begitu ya Jelas ya Nah kemudian Jadi kita bawa lagi tadi ya Ternyata ini kita bawa lagi Dengan tadi komponen ya Berarti disini Kalau kita pahami Ini ada perangkat Perangkat? Iya jelas Tapi ini misalnya Ini yang memulai siapa ini? Misalnya ini yang memulai Mulai PC1 ya Berarti ini perangkat pengirim ya Misalnya PC1 ini Perangkat pengirim Pengirim ini Kalau saya singkat nanti Di slide saya berikutnya Video slide berikutnya Saya singkat TX ya Transpeed ya Nanti biar simple aja Transpeed Kemudian perangkat penerima Perangkat penerima Di video-video nextnya Tak singkat ya Nanti menjadi Rx Receive ya Seperti itu Biar simple Jelas ya Ini ada terminologi awal Ada TX ada Rx Ada perangkat pengirim Ada perangkat penerima Nah Yang dikomunikasikan tadi apa? Data Data Begitu Ya seperti itu Jelas? Nah Di sini UTP peran sebagai apa? Kalau rekan-rekan pernah dengar UTP ya UTP ini sebagai media Gitu ya Sebagai media Sebagai media ya Media kabel ya Media bentuknya kabel Gitu ya Media bentuknya kabel Gitu ya Oke Berikutnya protokol Mana protokolnya? Ini dia protokolnya IP Oke Dalam jaringan tuh Yang paling sering kita akan gunakan adalah IP Gitu ya Kenapa IP? Karena IP ini untuk pengalamatan Jadi komputer atau perangkat dalam jaringan tuh perlu dialamati Jadi gitu ya Ini IP ini untuk pengalamatan Nah IP ini untuk pengalamatan Gitu Harus untuk pengalamatan Protokolnya digunakan adalah IP Gitu ya Jadi kalau dalam konsep sebuah jaringan IP network itu Sering kita dengar nantinya Nanti kalau belum ya Itu sering tuh IP network Itu ya IP network IP network Hmm Ini IP network Jadi jaringan menggunakan IP IP itu apa? Untuk alamat gitu doang IP itu apa? Protokol gitu ya Jadi ini nih Singkat panjangan nih IP adalah internet protokol Gitu ya Mungkin itu Secara garis besar Apa divisi jaringan Yang dihubungkan dengan tadi ya Konsep komunikasi Data Gitu ya Kita lanjutkan Nah Tadi sudah kita bahas nih Setelah jaringan Kita bahas ini Konsepnya Lebih detail lagi ya Jadi yang dikirimkan dalam sebuah jaringan Tadi apa nih? Data Gitu ya Data disini Yang dikirimkan adalah data Nah Kita sekarang zoom Zoom what atau zoom in ya Data zoom in mungkin ya Kita berbesar gitu ya Memang kalau salah Jadi kita zoom nih Kita zoom Kita berbesar Data ini seperti apa sih sebenarnya Gitu ya Nah Untuk memahami data yang dikirimkan dalam jaringan Kita belajar istilah dasar Gini ya Istilah dasar Kita belajar istilah dasar gitu Ya Sebenarnya data yang kita kirimkan dalam jaringan Itu sebenarnya orang itu lebih suka menyebutkan paket Gitu Lebih suka menyebutnya paket Ya Seperti itu Menyebutnya paket Jadi ini misalnya PC 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 mengirimkan paket Gitu ya Paket yang digirimkan Nah Oke Seperti itu Paham ya Yang dikirimkan istilahnya paket Jadi jangan bingung ya Antara data sama paket Sama aja sih Tapi kebanyakan itu nyebutnya paket Gitu ya Nah Paket itu isinya apa Paket itu isinya ada Ada tiga komponen nih Ada tiga Ada tiga Field gitu ya Field kota Kalau bingungnya Jadi data itu sendiri Nah ini dia Datanya itu sebenarnya ada di dalam sini nih Paket itu sebenarnya ada data Ada header disini Oke Dikasih header Header ini untuk ini ya Untuk alamat tadi Untuk alamat Supaya nanti data tadi tidak salah Tujuan Ini untuk alamat nih Header nih Kemudian tail ya Tail disini Kalau referensi lain itu menyebutnya trailer ya Kalau di Huawei menyebutnya tail Gitu ya Ekor ya Nah ini fungsinya untuk pembatas aja Pembatas Jadi untuk pembatas si frame atau si paket Pembatas ya Pembatas Untuk pembatas Yang kedua fungsinya untuk cek error Jadi cek error Cek error itu apa Jadi ketika ada paket itu terima dari sebuah perangkat Kemudian paket Paket itu sorry Kemudian si komputer itu ngecek Paket ini error atau enggak Gitu Paket ini error atau enggak Kalau error dia dibuang Kalau enggak diterusin di proses gitu ya Nah ngeceknya dimana Ngeceknya detail Paham ya Ngeceknya detail ini Bagian tail ini Gitu Ngeceknya detail ini Untuk ngecek error atau tidak Gitu ya Oke jadi Kesimpulannya tadi Kita bahas lagi paket itu Sebenarnya yang dikirimkan itu Banyakkan orang ngebutnya paket Nah isinya paket ada header Ada data payload Ada tail Gitu ya Nah kita bahas nih ya Kita bahas nih Data payload itu apa Data payload itu adalah isi dari informasi Yang akan dipertukarkan dalam jaringan Jadi isinya sebenarnya Isilahnya adalah data payload Gitu ya Atau data saja deh Gitu ya Tetapi payload juga enggak apa-apa Gitu ya Ini data adalah informasinya Gitu Jadi kalau paket Itu ada beberapa isi Betul ya Pak Paket ada beberapa komponen Ada header, data payload, sama tail Tapi kalau data Ya itu datanya itu Gitu ya Paham ya Ya datanya itu yang nanti akan Dipetukarkan dan datanya dibaca Gitu ya Akan dikirimkan Dan dibaca oleh si penerima Gitu ya Jelas ya Tidak payload Kemudian adalah header Yang tadi saya bilang Header disini sebagai awalan ya Bisa seperti itu Yang isinya untuk apa Isinya adalah berupa Alamat 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 dari komputer pengirim Dan komputer penerima Atau perangkat penerima Dan perangkat penerima Jadi perlu alamat ya Biar tidak salah Tujuan Begitu ya Kemudian tail Atau tadi saya menyebutnya Di referensinya Misalnya saya belajar dari Cisco Itu menyebutnya trailer ya Di sini menyebutnya tail Sama aja gitu ya Tail ini sebagai akhiran Tadi saya bilang sebagai akhiran Sebagai pembatas gitu ya Satu Kemudian memeriksa Apakah si paket itu diterima Dengan kondisi error atau Tidak Begitu Ngeceknya dimana Di tail gitu ya Gitu Kemudian terakhir adalah paket Paket itu unit data namanya Unit Jadi Kalau kita belajar konsep layar OC Gitu ya Bingung gak nih Konsep layar OC gitu ya Layar OC gitu ya Ada di video sebenarnya Sebelum saya komunikasi data Mohon maaf Meluncat loncat ya Layar OC itu ada tujuh layar gitu ya Ada tujuh layar Ada tujuh layar Tujuh layar Tujuh gak nih ya Coba ceknya Tujuh gak nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kurang satu Tujuh Di sini ada tujuh layar Nah masing-masing layar itu ada data di sini Masing layar itu ada data Ini ada data di sini Ada data di sini Oke ada data di sini ya Masing layar ada data Jadi data yang diproses setiap layar Oke Nah data yang diproses setiap layar itu Oke Punya nama Punya nama Punya nama nih Setiap layar punya nama Bukan data sebenarnya Punya nama sendiri Punya nama sendiri Ya Punya nama sendiri Nah setiap layar kan ada data yang diproses ya Setiap layar proses Itu setiap layar itu punya nama Punya nama Ada yang nama yang sama sama ada yang berbeda contoh ya contoh kalau layar empat itu eh sorry yang lompat-lompat ya yang patuh layar network ya eh sorry reto salah layar transport layar transport layar transport itu layar transport itu nama datanya itu adalah segmen gitu ya segmen nanti kita bahas lebih lanjut ya segmen begitu nah layar tiga adalah network gitu ya network nama datanya adalah paket gitu nama datanya doang nama datanya doang maaf ya biasanya nggak jelas paket nah begitu ya maka kenapa dimakan seperti itu kenapa setiap setiap layer itu beda-beda-beda-beda penamaan gitu ya itu seperti itu namanya beda-beda maka dalam jenisah jalinga tuh banyak istilah-istilah lah jangan heran ya banyak istilah-istilah nah karena sudah data itu berbeda-beda setiap layarnya maka kita namakan unit data ya unit unit ini mengacu ke layar maaf ya unit itu mengacu ke layar ini mengacu ke layar ya masing-masing layar itu punya nama sendiri-sendiri begitu ya unit data-unit data maka disebut sebagai unit data ya itu jelas tentu nggak ya jadi intinya setiap layar itu punya istilah data gitu ya ada segmen ada paket ada frame gitu ada bid gitu ya gitu oke di sini frame ya di sini frame oke di sini bid gitu ya ya seperti itu istilah-istilah dasarnya nah ketika kita sudah pahami istilah dasar kita lanjut nih proses enkapsulasi dan dekapsulasi karena data dalam jaringan tuh kan dikirim nih ya lihat ini lihat di sini dah data dari PC1 gitu ya dikirim ke ruter ruter dikirim ke ruter lagi ruter lagi ruter lagi gitu ya nah setiap masuk di ruter ini gitu sebenarnya dia ada ada proses enkapsulasi dan dekapsulasi begitu ada proses enkapsulasi dan 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 dekapsulasi gitu ada proses enkapsulasi dan dekapsulasi itu sendiri itu itu cara pandangnya itu menggunakan konsep layer gitu konsep layer jadi gini ya misalnya ada ruter nih kemudian ruter itu layar 3 bingung ya ruter itu ada ruter nih ada ruter ruter itu ada perangkat di r3 gitu aja ya layar 3 gitu karena lagi gampangnya tiga layar doang doang ya aja gitu ya tuh dua nih layar satu layar dua layar tiga begitu ya tiga layar ya tiga layar nah ketika data itu masuk ke ruter di sini ya data masuk nih ya ada data sorry paket aja paket masuk gitu ya paket masuk gitu maka paket ini akan masuk dulu di layar satu naik ke atas layar tiga gitu ya habis itu turun ke bawah layar layar satu kirim gitu paham ya masuk atas naik turun gitu nah itu setiap 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 men kalau naik atas kan melewati layer ya naik layer 1 layer 2 layer 3 begitu ya betul-betul turun turun tuh layer 3 layer 2 layer 1 itu proses kan setiap layarnya nah proses itu namanya adalah enkapsulasi dan dekapsulasi bedanya bedanya ya bedanya kalau dia naik Oke kalau dia naik ini namanya dikapsulasi eh Dekap Dekapsulasi ini ya Dekapsulasi membuka paket jadi paketnya tadi yang isinya tadi header ya dibuka dibuka gitu dibuka disini ya ini dibuka ya ini dibuka ya seperti itu yang di sini cuma nanti data aja begitu ya dibuka paket jadi paketnya dibuka gitu ya jelas ya Nah ketika baliknya lagi dibungkus lagi ini dibungkus nah buku ini namanya adalah encap dan dan kebalik ya ya enkapsulasi ini bungkus dibungkus lagi jadi dari pelot itu dibungkus ya dibungkus lagi tadi-tadi dibungkus ada header ada tail gitu ya Oke bener-bener paham ya seperti itu jadi proses seperti itu lebih detailnya seperti itu jadi ini saya gambarkan di sini ya ketika paket masuk router maka di sini ada proses apa-apa dekapsulasi ya jadi di sini ya masuk layer 1 nih misalnya layer 1 gitu ya layer 1 di sini headernya dibuka eh sorry dibuka aja ya di silang dibuka di sini dicari oh ini error atau tidak gitu tidak error oke kemudian alamatnya sama atau enggak di sini alamat ya ini alamat di sini alamat alamatnya sesuai enggak gitu sesuai oke datanya tarik ke atas gitu yang lagi ya ketika paket diterima kemudian dicek tuh oleh si router Oh alamatnya sorry bukan dari belakang ya alamat sesuai enggak gitu gitu Oh sesuai Oke kemudian tel pilih piksa error atau tidak begitu sih paketnya gitu Oh tidak error baru datanya di tarik ke layar atas layar tiga gitu ya Oke paham ya Nah dari yang tiga turun ke layar bawahnya lagi sini ya prosesnya apa namanya engkapsulasi jadi data tadi di sini dibungkus lagi nih dibungkus lagi Oke data dibungkus oleh header dan tail jadilah paket di sini pun terusin gitu ya paham konsepnya ya ya seperti itu ini proses engkapsulasi dan dekapsulasi begitu ya Nah setelah belajar ini kita 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 belajar ini ya kita belajar fungsi router jadi nanti kita belajar perangkat gitu ya tabel perangkat ini mumpung kita bahas router disini dan router disini rute-rute itu apa perangkat ya jadi dalam konsep jaringan tuh eh ada perangkat di dalamnya gitu nggak akan terlepas di perangkat ya dalam jaringan tuh mesti ada perangkat tuh di dalamnya ada perangkat ya ada perangkat hmm ada perangkat jadi dalam jaringan pasti ada perangkat salah satu perangkatnya itu router gitu itu router gitu ya nanti kita bahas lebih detail lagi ya di video berikutnya nah setelah itu perangkatnya ada router gitu namanya judulnya ini tak buat gini ya fungsi router dalam merusakan paket jadi dalam merusakan paket harusnya ya ya kepala data ya jadi fungsi router dalam merusakan paket dalam jaringan gitu gimana sih fungsinya itu fungsinya seperti apa ya fungsinya seperti ini kurang lebih itu fungsinya dua gitu ya fungsi router itu dua pertama dia menghubungkan antar jaringan router itu menghubungkan antar jaringan kedua memilih jalur jadi paket tadi akan dipilihkan tuh jalurnya mana yang tercepat mana yang terbaik gitu ya oke oke nah sekarang sekarang kita bahas satu-satunya nih sebelum kita bahas oh router tuh merusakan paket gitu nah sebelumnya kita bahas dulu nih fungsi router yang paling basic tuh yang paling dasar menghubung antar jaringan gitu ya misalnya nih router nih ada dua jaringan nih jaringan A sama jaringan B ingin dihubungkan ingin dihubungkan nih jaringan A sama B itu yang dihubungkan maka perlu router gitu ingat perlu router nanti kita punya perangkat namanya switch gitu punya switch gak bisa nih menghubungan antar perangkat sorry menghubungan antar jaringan gak bisa dia gak bisa harus terus router paham ya jadi router itu penghubung antar jaringan gitu karena dalam konsep internet misal gitu ya jaringan internet misal konsep jaringan internet itu kan terdiri dari puluhan miliaran mungkin ya Jutaan lah mungkin ya Jutaan jaringan yang berbeda Nah perlu dihubungkan kan disitu kan Perangkat yang berfungsi disitu Yang berperan disitu siapa Perangkatnya adalah si router Jadi router-router Yang nantinya akan meneruskan paket Atau data Nah itu fungsinya pertama Fungsi yang kedua tadi saya bilang Dia meneruskan paket itu sebelum diteruskan Memilih dulu jalurnya Mana yang terbaik Contoh ini ya Paket dikirim mulai PC1 Paket dikirim sampai R1 Sampai R1 Setelah R1 Router mikir nih Milih jalur kan Milih nih ya Milih jalur mana Yang akan digunakan untuk meneruskan paket Mau dilewatkan R2 Mau dilewatkan R3 Yang tujuannya adalah PC2 Nah konsepnya disini misalnya Kita pengen yang tercepat Kalau kita lihat disini jumlah router yang dilewati Kalau lewat R2 Tentu saja beberapa router yang dilewati Jadi router acuannya ini ya Ini acuan Ya gitu ya acuan Maka berapa router nih Satu router yang dilewati ya Satu Dua Berarti dua router Istilahnya Istilahnya adalah jumlah hub Nah gitu Jumlah hubnya adalah Dua Jumlah hubnya adalah Dua Nah kalau lewat bawah berapa nih Ini acuannya disini ya Acuannya disini Kemudian ini lewat berapa router nih Satu router doang Jadi jumlah hubnya berapa Jumlah hubnya adalah Satu Kalau dari gambar ini Maka yang dipilih oleh si R1 Lewat mana nih Agar cepat nih Dari jumlah hub tadi ya Mana yang dipilih Yang dipilih adalah lewat router 3 Jadi paket dikirim ke R1 R1 teruskan ke R3 R3 langsung ke PC2 Begitulah kerjaan router Milih jalur Jadi dalam jaringan tuh Router sangat bekerja keras Agar paket kita nyampe ke tujuan Begitu ya Nah itu sekilas gambaran Ya selesai ya Gambaran materi kita di awal ini Ya Jadi materi kita tentang apa Tentang Tadi saya bilang Dasar komunikasi data dalam jaringan Kemudian kita bahas disini adalah Konsep komunikasi data Ya Kemudian dihubungkan dengan jaringan Jadi judulnya komunikasi data dalam jaringan Begitu ya Oke Semoga bermanfaat Bagi rekan-rekan semuanya Oke terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih